Ada petulo, pasti ada sahabatnya, yaitu serabi. Berbeda dengan di Jawa Barat, serabi yang juga disajikan dengan kuah kinca ini merupakan makanan ringan ala Solo, Jawa Tengah. Sama seperti petulo, penyajian kue ini ditambahkan dengan campuran santan kelapa dan gula merah, sehingga memiliki rasa manis dan gurih. Nah, karena terbuat dari tepung beras, makan satu buah serabi aja udah bikin kenyang, Femmes. Soalnya, kandungan serat dalam tepung beras cukup banyak tuh. Selain itu juga mampu melancarkan pencernaan dan bisa mengurangi kemungkinan terkena kanker usus besar serta diabetes tipe 2. Berbeda dengan serabi Bandung yang menggunakan tepung terigu, serabi ala Solo menggunakan tepung beras, Femmes. Ada juga vanila, gula, air pandan, garam, dan beberapa bahan lain. Selain itu, santan dan ragi pengembang juga penting loh, Femmes. Serabi disebut sebagai makanan tradisional khas Jawa, karena lebih populer di pulau ini jika dibandingkan dengan pulau lain. Nah, yang bikin serabi punya lubang di bagian atasnya karena adanya bahan pengembang instan berjenis ragi kering, Femmes. Nah, dalam pembuatan roti dan kue, ragi berfungsi untuk memfermentasi karbohidrat dan menghasilkan CO2 alias karbon dioksida. Konon katanya, serabi sudah ada di Indonesia sejak tahun 1923. Banyak yang bilang kalau serabi kemungkinan berasal dari Belanda, karena bentuknya beda tipis sama pancake. Siapa sangka ternyata serabi sendiri sudah dikenal sejak Kerajaan Mataram loh. Beberapa kali kata serabi disebut dalam serat centini yang ditulis para pujangga keraton Surakarta selama 1814 sampai 1823. Nah, atas perintah Paku Buwono kelima, serabi digunakan sebagai sesaji dalam proses ijab atau pernikahan dan kudapan sehari-hari. Femmes, karena tidak menggunakan bahan pengawet, gak heran kalau serabi hanya bertahan selama satu hari aja ya. Jadi bisa langsung disikat selagi hangat.